Halo guys, kembali lagi ke channel saya, AE Review Sudah lama sekali guys ya Sudah bertahun-tahun sudah nggak review ya guys Ini saya mulai review lagi guys Ini ada speaker polytron guys Speaker subwoofer, pisahan TV 32 inci ya Oh, bukan 32 inci guys Ini 39 inch atau 40 inch Ini gandengan TV ya guys Gandengan TV, ini saya dapet cuci gudang Asli ya guys, dari pabrik Nah, ini akan saya bongkar sampai dalemannya guys Ini tak bongkar ya guys Kerdusnya ini nggak bingung peso guys ya Pokoknya nggak bingung peso, peso api guys Rasa kesuan guys, langsung dibuka kerdusnya guys Ini guys bentuknya guys Ini kileng-kileng guys Rodok baret, sitik, rak popo guys ya Ini bisa dikeletek Bisa dikeletek guys ya Ini materialnya kileng-kileng guys Tulisannya polytron soundbar Nah guys, ini ada lubang ya guys Ini adalah lubang untuk angin-angin guys Biar dentuman bassnya itu anginnya keluar dari sini Nah, untuk spekernya ini Ini adalah subwoofernya guys Subwoofernya ini Subwoofernya ini 6 inci ya guys Disini ada tulisannya Impedance 4OM Mark input 50WRMS Frekuensi responser 30Hz Sampai 2KHz Tulisannya ngunuh guys Nah, ini ada kabelnya guys Kabelnya di talen nih guys Nah, ini di coloknya 6 TV ya guys Tapi bisa diubah guys Diatur di sini guys ya Untuk materialnya ini 15 cm ya Eh kok, 15 cm 15 mili Atau 1,5 cm guys Tidak usah lama-lama guys Langsung dibongkar aja guys ya Pakai bur listrik guys Pakai bur listrik Ini burnya Sangat murah sekali guys Cuma Berapa ini kemarin 150 ribu Lebih dikit guys ya Sudah kebuka guys Oke guys Ini untuk material dalamnya ya guys ya Disini dalamnya ada lemnya semua guys Berarti ini rapat sekali ya guys Ini sampai ke atas-atas ini Ada lemnya semua guys Pokoknya rapat guys Ini ada karetnya guys Ada karetnya Anti-vibrasi Jadi ini empuk guys ya Bisa untuk meredam Nah, untuk materialnya Ini pakai MDF ya guys Bukan partikel MDF itu Material yang bagus guys Dia kayak serbu gergaji Tapi yang paling halus itu Nah, ini sangat Bagus guys Untuk ukuran boknya Ini 30 Berapa ini? 31 guys Lebih dikit Ini juga 31 31 cm Oke lanjut guys Oke lanjut guys Ini untuk Spekernya guys ya Ini juga tutupnya Pakai material MDF 12 mili guys ini Kalau boknya ini tadi 15 mili Ini pakai MDF ya juga ya Nah Nah, ini guys Wah, rak belum muncul guys Nah, ini spekernya guys Spekernya saya ukur dulu guys ya Saya ukur dulu magnetnya guys Untuk spekernya sendiri Saya ukur magnetnya Diameternya 9 cm ya Untuk ketebalannya ini 16 mili ya guys Nah, untuk ketebalan yang ini Ini saya ambil yang dalam ya Ini 8 mili Oke, seperti biasa Akan saya timbang dulu guys ya Beratnya berapa Pakai ini guys Ini sudah berapa tahun ini Sudah nggak bisa hidup ya Coba saya kasih baterai guys Baterai ini tak Baterai ini tak jidupnya koremet guys ya Ini tidak bisa ada guys Soalnya wis pirang tahun Aku rak review guys ya Mudah-mudahan masih bisa guys Uh, guys ajaib guys Masih bisa guys ya Terakhir saya upload video Kapan Nah, ini Masih bisa ya Bentar guys Kok ada error gitu ya Oke guys Ini tidak jadi saya timbang ya Ini dulu saya pernah nimbang Ini dulu saya pernah nimbang Ini Beratnya sampai 1 kg guys Jadi Lumayan berat ya guys Lumayan berat Nah, ini Saya kembalikan lagi ya guys Saya pasang lagi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video